Bulan Rejab adalah bulan istighfar Itu sebabnya Nabi Muhammad SAW Menganjurkan kita memperbanyak istighfar Fa'athirufihil istighfar Perbanyaklah istighfar di bulan Rejab Rejab syahir istighfar li'umati Rejab itu bulan istighfar buat umatku Kata Rasulullah SAW Makanya para salaf pendahulu yang soleh Mengajarkan kepada kita Untuk memperbanyak istighfar Paling tidak kita membaca Rabiqfirli warhamni watub alaya Sebanyak 70 kali Setiap habis sholat subuh Dan setiap habis sholat isya' Di bulan Rejab ini Begitu pula diantara Sarana datangnya ampunan Allah SWT Dengan mendatangi orang-orang Yang dicintai oleh Allah SWT Di bulan Rejab ini Itu sebabnya Allah memerintahkan Di dalam ayat suci Al-Quran Bagi mereka yang berbuat zalim Untuk mendatangi Nabi Muhammad SAW Andai kata mereka yang berbuat zalim kepada dirinya Lalu mendatangi Muwahai Muhammad SAW Lalu memohon ampun kepada Allah Dan Rasul memohonkan kepada Allah ampunan untuk mereka Maka pastilah mereka akan mendapati Allah SWT Maha penerima taubat Dan Maha penyayang Begitu pula Allah mengisahkan saudara-saudara Yusuf Ketika menyadari kesalahannya Lalu mereka mendatangi ayahnya Dan memohon ampun kepada Allah SWT Di hadapan ayahnya Yang merupakan kekasih Allah SWT Dan Rasulnya Ya Aba nastaqfirlana dhunubana Inna kunna khati'in Wahai ayah Mohonkan ampun kepada Allah Atas dosa-dosa kami Sesungguhnya kami telah berbuat salah Maka di antara sarana terbesar Di bulan istighfar ini Mendapat ampunan Allah Mendatangi para kekasih Allah SWT Terima kasih telah menonton!